parkir mobil di atas, parkir motor di bawah, kita sudah sampai di santosos tebel habis masuk dari tiketing, kita mau menuju ke sini ya, ke pintu masuk, pintu masuknya lewat ini ini parkiran bawah, kalau penuh, terpaksa di parkiran atas ini parkiran motor di sini, pintu masuknya di sana ya bos, pintu masuknya di gedung utama ini ya jadi ini dulu tanah kosong ya, area parkir di atas ini, santosos tebel kan dulu di bawah sana setelah sudah melewati sungai ya, ini sekarang jadi pintu masuk dan parkiran atas tetap wahananya di sebelah sana semua kalau yang seluncuran pelangi sama danau itu dulunya apa namanya, taman, taman terbuka ya habis turun ke sana ya, pembelian tiket ya, ini masuk ke pintu masuk, pintu masuknya di sini sih gerbang masuk yuk kita masuk ke area apa ya ini ya, area utama lah, tiketingnya di sini ya ya makasih makasih mas nanti keluarnya lewat sini ya bos, lewat samping pintu masuk ya yuk kalau mau naik shuttle, bisa itu naik shuttle bisa disewa per mobil, bisa disewa eceran per mobil ada yang 100 untuk 4 orang, ada yang 150 untuk 6 orang, ada yang eceran, eceran entah 15 atau 20 ya ya ini masih di area atas ya, karena belum melewati sungai, sungai kecil, biasanya melewati sungai kecil baru di depan sana yuk, ada yang mau naik shuttle, ada yang mau jalan kaki aja halter di sini kalau mau sewa shuttle ya, ada yang berempat, ada yang bernama ada, ini kita aceran 15 ribu per orang suruh ntar ngedrop ke restu belakang aja ya ini kita mau jalan kaki aja ya buat kau menang mending soalnya 15 ribu daripada buat shuttle, mending buat mainan ya jadi yang gak kuat jalan, bisa naik shuttle nanti suruh ngedrop ke restu yang bisa jalan jalan kaki aja nah ini dulu masuknya dari sana bos mobil masuk dari sana sampai sini lewat situ dulu kan lewatnya sini, sini atau sini ya masuk ke dalam sekarang situ jadi pintu masuk dan parkiran atas ya kita nanti wisatanya tetap di dalam dulu yang sebelah sini itu yang diseluncuran nih itu dulunya taman aja ya taman aja lalu belah sana kuda dan exponya ya yuk masuk yuk uh udah gede ya sekarang ya dulu parkiran mobil di sana bos kita dulu lewat sini naik mobil dulu dulu parkiran mobilnya di dalam sana dulu parkiran mobilnya di sini bos parkiran mobilnya dulu di sini di depannya toilet ini kan lalu abis itu kita waktu itu nyusuri ke dalam ke vila-vila di atas itu ke belakang baru ke sana ya pulangnya waktu itu dari sana ya ini sekarang kita mau ke resto dulu ke resto joglo yang ada di sebelahnya stable ya jadi kita justru mau makan dulu karena ini jam setengah satu siang dan kita belum makan jadi wisatanya justru di area sana ya yang dulunya cuma taman saja ini yang dulu bekas apa ini nah ini dulu bekas resto lama sekali di sini ini kantornya di sini kita mau makan ke belakang ke resto belakang aja pintu masuk lama di situ dulu lewat perkampungan penduduk ya dulu pintu masuk lama di situ ini kantornya yuk kita mau cari makan dulu di resto utama sini ya yuk ngeresto dulu yuk ngeresto dulu mau cari makan dulu resto juglo ya itu gedung pertemuan di situ ini taman di sini yang penting kita isi perut dulu karena sudah lapar sekali yuk makan dulu yuk makan dulu makan siang dulu sebelum lanjut bus 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 habis makan kita mau kembali ke sana ya ke area permainan let's go makanya tadi lama ya bus dapurnya kapasitas dapur kecil jadi lama sekali sudah agak sore dan lebih mendung yuk kita mau ngejar waktu mau bermain sebelum hujan semoga tidak hujan ya mau naik seluncuran dulu ya jalannya jauh tapi jalannya ke sana di sana sebelah villa naik kita ya jadi dulu mobilnya akan parkir sampai disini ya lalu ini tanah lapang batu-batu dulu waktu itu dibuat batu-batu sih kayak taman batu gitu sekarang situ jadi tempat seluncuran pelangi dan sebelah sananya di dekat aliran sungai kita masuk itu jadi kano ya kanu ya kanu yuk kita susuri ke belakang ke arah vila-vila jadi dulu seara vila yang belakang itu kolam renang anak ya kolam ciblon ini dulu yang kanan ini kosong blong cuma batu-batu sama rumput liar ini kolam pancing kolam ciblon yang sana kolam renang kecil itu vila-vila di luas belas ini kosong melompong sekarang sudah dijadikan ini ya itu vila yang paling besar dua lantai lalu yang ini vila yang perkamar ya jadi area wahananya dia dikembangan ke depan parkiran masuk langsung wahana semua ya dari sebelah vila ya vila disitu yuk kita mau naik kesini ya kita mau naik seluncuran ini come on Mike naiknya capek ya bos karena kita akan naik ke tangga lingkar itu kita nanti naik situ tangga lingkar yang sebelah bawah ini apa ini luci apa namanya luci 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 puca luci kita turun ke bawah sana ya ya ini masih dalam tahap pembangunan ya masih soft opening ya saya lagi masih soft opening jadi masih dalam tahap pembangunan perbaikan sana sini waduh tinggi juga ya Bos ya ini kalau lutnya dari sini ya lutnya dari sini ke bawah sana ya kalau pelangi naik lagi yuk yuk yang ini masih dalam tahap pembuatan ya eh ban itu seluncuran ban ini di sini jadi pusat permainannya startnya dari sangkar burung ini ya di atas sendiri yang selat-selat luncuran pelangi bawahnya ada luci yang ini lagi dibangun ada tubing-tubing yuk aduh wuh kok ser-ser-ser ya wuhuu hampir sama ini kok sudah deg-deg piyur hehehe kok sudah deg-deg piyur ya di sini ya Wuhh, tinggi sekali bos Wuhh Aduh Jangan jajah Jangan jajah Turun Si Michael minta naik Look Looknya dua orang-dua orang aja Biar dua orang aja yang naik Kita jadi penonton dan syuting aja Lama datang Kita dipakai dulu ilmnya Tutup dulu Tutup dulu Tutupnya kebelakangan aja Kakinya ya di bawah Sudah dikunci, Max Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa Tidak apa-apa Duduknya agak undur aja dikit Tidak apa-apa? Tidak apa-apa ini? Lebih enak Tahan dulu Dadah! Selamat menikmati! 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 Like, comment, dan subscribe! Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya! Supaya Anda mendapatkan notifikasi saat saya upload video-video berikutnya! Bye! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih!